pagar kandang merupakan salah satu al yang sering dilupakan dalam pembangunan kandang ayam baik itu kandang ayam petelur, kandang ayam petaging, maupun ternak lainnya nah, bagaimana membuatkan pagar untuk kandang yang bagus dan sesuai dengan peruntukannya untuk ternak ayam petelur simak video berikut ini ventilasi itu hal yang penting pertama yang harus Anda perhatikan ketika membangun pagar untuk kandang ayam petelur kenapa? karena ventilasi itu sangat penting buat ayam beda jika kita membuat pagar untuk perumahan yang kedua yang harus diperhatikan spesifik untuk kandang ayam adalah tinggi pagarnya jadi, usahakan tingginya tidak melebihi 2 meter kenapa? karena kandang ayam yang dibangun contohlah 3 tingkat yang saya bangun itu tingginya maksimal 2 meter kurang 30 cm jadi, dengan tinggi pagar 2 meter, saya rasa sudah di atas kepalanya ayam yang tingkat 3 itu sekitar 30 cm di atas jadi, dengan 30 cm dengan jarak dinding pagar dan ayam sekitar 2-3 meter, saya rasa ayam sudah pas untuk dapat udara kenapa? karena kalau pagarnya terlalu rendah itu nanti akan beresiko diambil orang tentunya diambil orang dan diloncatin orang atau nanti baunya mungkin akan bisa menguap lebih banyak nah, kalau 2 meter ini pas, ya angin bisa tepat di atas udaranya, kepalanya minimal untuk ayam dengan tingkat yang paling atas maksudnya adalah di baterai yang ketiga atau baterai paling atas sebetulnya itu saja secara spesifik untuk ciri pagar kandang ayam dan pagar yang lain yang membedakan yang harus bertemu selebihnya sih dari faktor jeneralnya juga harus diperhatikan seperti, pagar itu harus menggunakan fondasi ya teman-teman ya fondasi, jadi hindari, hindari pagar yang fondasinya cuma 1 atau 2 nah, ini fondasi yang digeduk semuanya jadi fondasi seperti ini lebih kuat dan tidak mudah ropoh pagarnya sayangin kalau ropohin ayam pada kandangnya ya nanti malah jadi rugi semuanya nah pagar yang seperti ini maksud kami tadi yang tidak kami rekomendasikan memang kalau secara sivil kami kurang menguasai ya cuman dari beberapa praktik di lapangan pagar seperti ini biasanya tidak dipondasi menyeluruh jadi di bagian-bagian tertentu aja jadi 3 meter 3 meter baru digeduk seperti sakarayam gitu ya nah itu yang beberapa kasus rubuh kalau rubuhnya ke area yang lain sih enggak masalah kalau merubuhin kandang jadi kandangnya rubuh asetnya habis semua kami tidak merekomendasikan kandang pagar seperti ini maksudnya ya jadi pagar yang dari batang kok yang seperti video di awal tadi yang bagus silahkan jika ada salah dari kami atau mungkin ada teori yang lebih baik silahkan dicantumkan di kolom komentar untuk pembelajaran kita bersama-sama demikian tips pembangunan pagar ayam yang bagus untuk peternakan ayam bertelur atau peternakan lainnya itu merupakan hasil asumsi kami sendiri dan teori dari pengalaman sebelumnya mohon maaf jika ada kurang dan salahnya semoga bermanfaat bagi anda semua yang mau membangun kandang maupun untuk kami sendiri demikian salam kepernak selamat menikmati